Intro Komite Olahraga Nasional Indonesia Kebobatin Sumedang melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap atlet, ofisial, manajer yang akan mengikuti babak kualifikasi pekan olahraga Provinsi Jabar 2022 Kegiatan vaksinasi COVID-19 kepada atlet ini yang merupakan agenda KONI Sumedang agar atlet di tiap cabang olahraga bisa mengikuti program vaksinasi menghadapi babak kualifikasi PORDA 2022 Menurut Ketua KONI Kewatin Sumedang, Ali Bajli mengatakan pertemuan dengan para cabur tersebut agar mempersiapkan para atlet yang nantinya akan belaga di pekan olahraga tahun 2022 Selain itu, para atlet tersebut sudah dimulai sepaksin secara bertahap sehingga para atlet sudah siap mengikuti babak kualifikasi Ini seperti hari ini kita akan memandakan pertemuan dengan para cabur agar cabur segera mempersiapkan atlet-atletnya yang akan diikutsertakan di babak kualifikasi Kemudian nanti kita akan melihat dari hasil prestasinya sehingga bisa kita memudahkan langkah-langkah selanjutnya Karena bagaimanapun juga, sekarang mereka sudah mulai dipaksin COVID-19 Mudah-mudahan semua atlet sudah mengikuti, pengurus dua sudah mengikuti Kemudian semua cabur sekarang sedang mempersiapkan diri latihan secara matang Sehingga di bulan Juni ini ada kurang lebih 7 cabur yang akan mengikuti babak kualifikasi Kemudian nanti di bulan Agustus sampai Desember Babak kualifikasi ini berjalan Nah mudah-mudahan saja apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah Bahwa dari ranking yang ke-12 di 2018 Maka di 2022 kita ingin mengharapkan ranking ke-10 Maka di 2022 kita ingin mengharapkan ranking ke-12 di 2018